Kampus Universitas Bangka Blitung membentuk tim investigasi akademik setelah terjadi insiden saat aksi mahasiswa. Pelaku kericuan akan diberikan sanksi berkenaan dengan kekerasan saat aksi berlangsung. Pimpinan UBB akan membentuk tim investigasi akademik untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus kericuan tersebut. Wakil Rektor 1 UBB, Niswan Zuhri berjanji akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil investigasi. Niswan menghimbau semua pihak menandiri dan bersabar, serta tidak bertindak di luar kontrol baik dari mahasiswa maupun dari pihak Rektorat. Adanya aturan, aturan tentang kemahasiswaan, disitu misalnya ada tentang pelanggaran, pelanggaran itu misalnya ada pelanggaran dingan, sedang, berlat. Kemudian itu semuanya akan dikaji. Dan itu kan juga ada masalah sanksi-sanksi yang itu memang nanti akan dibentuk komisi disiplin. Komisi disiplin ini akan berdiri nanti mungkin dari Rektor, Wakil Rektor, dan juga Dekan, atau juga termasuk Pak Biru, atau apa nanti. Itu akan memutuskan secara mengkaji secara seksama. UBB mematuhi edaran Mendikbud dan Presiden tentang larangan berkerumun dan telah mengeluarkan edaran resmi. Pemaksaan aksi sebenarnya membahayakan para demonstran, dosen, dan satuan pengaman atas pandemik COVID-19. Dari Merawang, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.